Intro Beralik informasi lainnya, Polres HST secara masif mengungkap kasus tindak pidana narkotika. Dari Januari hingga 8 September 2020, pihak Polres HST berhasil mengamankan 87 orang tersangka. Di tengah musibah pandemi sekarang ini, ternyata peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang masih saja terus terjadi di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, Polres HST hingga kini berhasil mengamankan 87 orang tersangka kasus tindak pidana narkotika dari bulan Januari hingga 8 September lalu. Dari hasil pengungkapan itu, Polres Hulu Sungai Tengah telah mengamankan barang bukti berupa 135,8 gram sabu-sabu, 1426 butir obat karnoven, 537 butir obat alprazolam, 1977 butir obat seledril, dan 560 butir obat dextro. Kasat res narkoba Ibtul Lamris Manurung menyatakan, masifnya pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini sesuai perintah Kapolda Kalsel untuk tidak mentolerir penyalahgunaan narkotika di wilayah Kalimantan Selatan. Pimpinan kita dan Pak Kapolres termasuk dari Bapak Kapolda itu sangat tegas dan jelas pesan dan perintahnya untuk narkotika memang tidak boleh ditolerir. pesannya itu sangat jelas, tindak tegas untuk lakon narkoba. Ini makanya kita juga sangat didukung juga oleh Bapak Kapolres juga sangat nyata dukungan beliau dan support beliau ke kita selalu memberikan. Jadi kami juga dari perintah support yang sangat nyata itu kami tidak mau memai, kami tidak serius menangkapi perintah-perintah ini. Ibtul Lamris Manurung menambahkan, di wilayah hukum Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Barabai dan Kecamatan Pandawan menjadi daerah paling banyak diungkap adanya kasus tindak pidana narkotika. Aang Chandra, Barabai, Banjar TV. Terima kasih telah menonton!